Intro Baiklah, kali ini saya akan mendemokkan bagaimana cara membuat pralin di Beulog Alat dan bahan yang diperlukan adalah Tolling Bin Small Knife Kemudian ini kalau Anda boleh pakai Silikon Matte Kemudian bahan yang diperlukan adalah Marzipan Kita ada dua warna disini, ada marzipan yang berwarna natural Kemudian yang warna hijau Kemudian ada kacang Kita menggunakan almond stick yang sudah ditos Kemudian ada dark chocolate pompon yang sudah dilelekan Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita akan merol marzipan yang berwarna natural Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, marzipan yang berwarna natural ini kita gunakan sebagai lapisan luar Nanti yang warna hijau kita gunakan sebagai bagian dalamnya Namun tidak di roll tapi dibentuk seperti tabung yang panjang tapi berwarna kecil Seperti tube Oke, setelah dapat tangan dan tebalan yang kita inginkan Kita sisihkan dahulu Kemudian kita beralih ke marzipan yang berwarna hijau Kita outline sedikit agar konsistensinya kembali label Lebih mudah digunakan Oke, setelah dirasa cukup kita Bentuk seperti ini Oke, jika telah didapatkan ukuran yang ideal dan panjang yang hampir menyerupai marzipan yang berwarna hijau Yang tadi berwarna netral Kita simpan di atas marzipan yang berwarna netral Seperti ini Kemudian kita tutup Kita roll lagi Oke, secara perlahan Dari ujung ke ujung Pastikan menempel antara marzipan yang hijau dan yang berwarna natural Oh ya, untuk ketika meroll marzipan Jika konsistensinya terlalu lengket Kita bisa menambahkan icing sugar Karena ini sudah cukup enak Jadi saya tidak menambahkan icing sugar Oke, setelah tertutup Kita roll lagi Kita rapikan sedikit Seperti ini ya Jika ada bagian yang kosong Di ujung sini Atau ujung sini Kita bisa potong sedikit Oke Setelah rapi seperti ini Kita bisa Kita Dikan dahulu Kemudian kita bisa membuat Lapisan terluarnya Yang terbiri dari Kacang dan tempat saya Kita bisa ambil White pepper Kita simpan di atas sini Kemudian Kita tabur tadi Almond stick yang sudah ditos ya Setelah itu Setelah itu Kita bisa menambahkan Coklat Kompon cair Yang ini yang dark Oke, kemudian Kacang yang sudah dicampurkan Dan dapat cepat Kompon cair Kita Sembar Kita aduk Menggunakan tangan Jangan lupa menggunakan handblock Supaya tetap bersih Nah, setelah ini Baru kita langsung Menyimpan gulungan marzipan tadi Di atas Coklatnya ini Oke, setelah Kacang menempel Kita langsung Angkat Setelah perlahan Dan pindahkan ke Wax pepper Satu lagi yang bersih ya Yang ini sudah saya sediakan sebelumnya Oke Nah, seperti ini Inilah hasil yule look Yang telah tadi Dilapisi dengan Coklat dan kacang Kita simpan di atas tray Kemudian bisa dimasukkan dulu ke chiller Agar nge-set Nanti Untuk finishing Kita potong secara Diagonal Hasilnya seperti ini Kurang lebih Menyerupai bahan 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 potong Seperti ini ya Sampai juga Passuk Setelah